Kini sudah ada rilisan baru, Dr. Sumi Hastri beberkan darah area V. Tangmonida. Jika sudah, lanjut simak ke videonya. Dalam kasus kematian Tangmonida, polisi setempat merilis hasil otopsi tim forensik. Hasil otopsi dua artis tampan Tangmonida juga disampaikan oleh salah satu dosen Thailand yang setia mengikuti perkembangan kasus tersebut. Menurutnya, ada beberapa hal yang berbeda dengan apa yang diterima tim forensik pada otopsi kedua dibandingkan dengan otopsi pertama. Ia mengatakan ada lima temuan baru yang tidak terungkap oleh tim forensik pada otopsi pertama. Menurut dosen, kematian artis cantik Tangmonida disebut-sebut sebagai kecelakaan. Tapi pada otopsi kedua, sepertinya ada kesan yang sangat berbeda bisa saja menimbulkan pemikiran yang kemungkinan mengarah kepada kasus kriminal. Dalam pembahasannya tersebut, Anjas melakukan pembahasan secara live bersama salah seorang ahli forensik Indonesia, Kombes Pol Dr. Sumi Hastri. Di antara banyak hal yang dibahas, salah satunya tentang noda darah yang ditemukan pada pakaian Tangmonida di dekat area V. Menurut Anda, siapa itu? Menurut dosen itu, berdasarkan informasi dari pemeriksa medis Thailand, tidak ada jejak urin pada pakaian Tangmonida. Seperti diketahui sebelumnya, menurut saksi yang hadir di speedboat, Tangmonida buang air kecil dan akhirnya jatuh ke sungai. Kata dosen Thailand, setelah mengutip pernyataan dari pihak kepolisian di Thailand, kemungkinan saja bekas urin bisa hilang karena sudah lebih dari 48 jam di dalam air. Menanggapi hal tersebut, ahli forensik Sumi Hastri yang juga sempat membantu kasus pembunuhan Subang yang masih dalam pembahasan mengatakan, Kan kita kalau lihat baju renangnya nggak mungkin buang air kecil kecuali ada resletingnya di daerah baju renang itu, kata Sumi Hastri. Tapi untuk memastikan ada urin atau tidaknya memang kan dari organ dalam, kalau memang dia sudah buang air kecil terus terjatuh atau masuk air, tercampur memang sulit ketemu bekas urin di baju, tahunya nanti kita ke organ dalam, lanjut Hastri. Dikutip dari desjabar.com Yang biasa saya kerjakan di sini kita periksa dari kandung kemi atau vesika urinaria kita lihat dan buka semua dan kita periksa jaringan histopatologinya, terang Hastri dengan detail. Itu juga sekaligus untuk mengetahui apakah tanda alkohol atau toksikologi yang lain, tambah Sumi Hastri. Kemudian di area V ini juga kan ada temuan darah di bajunya Tangmonida, tepatnya di dekat vagina sesuai dengan jurnalnya tersebut, tapi dalam otopsi belum ada keterangan apa itu darah Tangmonida atau milik orang lain, terang anjas. Kalau memang bukan darahnya si korban kita curiga dong, berarti ada apa di situ, ada darah siapa di situ, kata Hastri. Untuk mengetahui jawaban dari TKTK tersebut sebenarnya tidak hanya dengan cara memeriksa golongan darah saja karena akan sulit jika darah sudah ada di dalam air lebih dari 48 jam. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa dukung terus dengan cara share video ini ke teman-teman Anda.